12 Pintu Mobil Paling Gokil Di Dunia Yo Mobil Mobil ini mempunyai inovasi teknologi unik yang digunakan di pintunya. Mobil ini menggunakan jenis pintu geser elektrik. Nah, ketika pintu mobil ini terbuka, pintu mobil akan secara otomatis bergerak ke belakang secara diagonal. Kemudian, pintu akan membengkok secara unik dan berubah menjadi sayap di bagian belakang mobil. Terus, ketika pintu mobil tertutup, pintu mobil akan bergerak maju ke arah samping mobil dan menutup secara sempurna. Resfani Sidewinder Doors Resfani Beast Alpha adalah mobil super yang bertenaga 400 tenaga kuda dan dapat berakselerasi 0-60 mph dalam 3,5 detik. Selain tenaga yang dihasilkan, mobil ini juga mempunyai keunikan di teknologi pintu yang dipakai. Mobil ini menggunakan jenis pintu Sidewinder. Jenis pintu ini memungkinkan untuk membuka pintu dengan cara menggeser dan mengayun pintu mobil ke arah depan mobil. Hal ini tentu saja akan menempatkan pintu mobil di dekat roda depan mobil saat pintu terbuka. Alfa Romeo Pandion Mobil ini mempunyai konsep pintu mobil yang unik dan tidak dimiliki oleh mobil lainnya. Mobil ini mempunyai pintu mobil yang memanjang dari roda belakang sampai ke roda depan. Sehingga ketika terbuka, hampir seluruh bodi samping mobil terbuka untuk menunjukkan interior dari mobil ini. Ketika pintu mobil terbuka, pintu mobil bagian depan akan terangkat 90 derajat ke arah atas belakang. 1969 Holden Hurricane Mobil ini mempunyai berbagai macam inovasi unik untuk mobil yang dikembangkan pada masa itu. Salah satu dari inovasi unik yang tercatat dalam sejarah adalah inovasi pintu mobil yang menggunakan sistem hidrolik. Nah, saat pintu mobil terbuka guys, bagian depan atas mobil sampai dengan kaca mobil akan terangkat dan bergerak sedikit ke arah depan. Mercedes Gullwing Mercedes sebagai produsen mobil dari Eropa juga berjasa dalam mempopulerkan jenis pintu mobil Gullwing. Sejak tahun 50-an, Mercedes secara konsisten menggunakan jenis pintu mobil ini untuk berbagai model mobil. Gullwing Doors adalah jenis pintu mobil yang akan mengangkat bagian kanan dan kiri mobil ke arah atas. Hal ini akan membuat pintu mobil berbentuk seperti sayap burung camar yang sedang terbuka. Ford Evo's Concept Doors Ford Evo's juga mempunyai konsep pintu yang cukup unik. Secara umum, teknologi pintu ini mengadopsi jenis pintu Gullwing. Pintu mobil Ford Evo's dapat terbuka ke atas. Berbeda dengan teknologi Gullwing yang dipakai Mercedes, Ford Evo's mengembangkan pintu depan dan belakang yang terbuka ke atas secara seimbang. Hal ini membuat kamu dapat melihat seluruh bagian interior dari mobil ini ketika pintu terbuka. Tesla Falcon Wing Doors Sebagai pelopar dan produsen yang secara konsisten mengembangkan mobil elektrik, Tesla juga mengembangkan inovasi di bidang pintu mobil. Pada bagian depan, Tesla menggunakan teknologi konvensional untuk pintu mobilnya. Namun pada bagian belakang, mobil ini menggunakan jenis pintu mobil Gullwing. Tapi pastinya dengan tambahan fitur saat proses membuka pintu. Tidak seperti pintu mobil Gullwing pada umumnya, yang akan membuat pintu mobil membutuhkan ruang lebih untuk terbuka, Tesla mengembangkan sistem yang memungkinkan pintu mobil terbuka ke atas tanpa terlebih dahulu mengayunkannya keluar. GLM G4 Mobil ini adalah sebuah perpaduan dari mobil elektrik dan sport. Mobil ini juga memiliki konsep pintu yang berbeda dari jenis pintu mobil lainnya. Secara umum, pintu mobil ini bergerak secara diagonal. Pintu depannya akan bergerak sedikit ke arah depan dan pintu belakang ke arah belakang. Teknologi ini membuatmu bisa melihat dan mengakses secara bebas bagian interior mobil. Koenigsegg Raptor Doors Koenigsegg sebagai produsen mobil sport juga mengembangkan jenis pintu mobil yang unik, yaitu jenis pintu mobil Raptor. Jenis pintu ini menggunakan teknologi elektrik dan hidrolik untuk membuka dan menutup. Hampir seluruh bagian mobil dari Koenigsegg dapat terbuka dengan teknologi ini. Pada bagian kabin, pintu mobil akan berputar ke depan saat dibuka. Bagian depan kap mobil dan bagian belakang mobil juga akan terangkat ketika akan membuka kap dan bagasi mobil. BMW Isetta Front Doors Pada tahun 50-an, BMW memperkenalkan BMW Isetta yang mempunyai bentuk yang cukup unik. Mobil ini tergolong cukup kecil untuk sebuah mobil. Bentuknya pun terlihat menggembung. Namun hal yang paling unik dari mobil ini adalah inovasi pintu mobil yang diterapkan dan dikembangkan oleh mobil ini. Pintu mobil ini terletak di bagian muka mobil, bersama dengan kaca depan mobil. Nah, secara teknis, berarti kamu akan menaiki mobil ini dari depan mobil. Kamu pun dapat dengan mudah membuka pintu mobil ini dari kiri ke kanan. Disappearing Doors Pada tahun 2007, produsen asal Jepang merilis sebuah video yang menampilkan sebuah mobil yang pintu mobilnya dapat menghilang seluruhnya ketika terbuka. Berbeda dengan pintu mobil pada umumnya, yang mempunyai engsel dan terbuka keluar, pintu mobil yang menghilang ini dapat berputar ke bawah mobil sehingga menciptakan kesan menghilang. Hal ini akan membuatmu lebih leluasa untuk keluar dan masuk mobil. BMW Z1 Pada tahun 1989, BMW memperkenalkan model Z1, sebuah mobil sport yang mempunyai banyak fitur inovatif. Fitur paling inovatif dan unik dari mobil ini adalah teknologi pintu geser vertikal. Pintu mobil ini akan otomatis bergerak secara vertikal ketika terbuka dan tertutup. Kamu tidak perlu khawatir lagi mengenai masalah tinggi mobil, karena mobil ini didesain cukup tinggi untuk membuat pintu mobil terbuka tanpa mengalami masalah apapun. Nah, dari semua pintu mobil itu guys, yang mana nih yang menjadi favorit kamu? Ayo kasih tau ke kita, jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe di SunnyPanet agar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.